Intro Shalom keluarga saat edu, kabar baik Bagi anda yang merasa ada sesuatu yang terlambat dalam kehidupan anda Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Yang sudah kehilangan pengharapan, yang putus asa Yang sudah panik sendiri Inilah saat edu bersama yang akan menjawab kebutuhanmu Saya bacakan kesaksian dulu ya Sebelum nanti kita menyembah Tuhan Dan dikuatkan oleh firman Saya ingin kita semuanya Untuk diberkati Dalam kesaksian dari keluarga saat edu Yang telah mengalami sebuah mujizat dalam kehidupan mereka Saya percaya hari ini giliran anda Fitri berkata begini Shalom pastor dan tim saat edu bersama Tuhan Yesus teramat baik Kami merasakan kasih karunnya Tuhan Yesus bagi keluarga kami Kami sedang bergumul dengan hutang Dan kami berusaha menjual tanah kami untuk menutupi hutang tersebut Saat menonton saat edu bersama Pastor dengan judul berkat susulan 14 September Saya dan suami menangis dan klaim berkat susulan itu akan terjadi bagi kami Kami benar-benar berserah Berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami Puji Tuhan Jumat 16 September Ada calon pembeli ingin melihat tanah kami Dan tepat beberapa menit sebelum saat edu 17 September Pembeli deal untuk membeli tanah kami Mujizat Tuhan terjadi secepat ini pada keluarga kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sungguh sangat baik Haleluya Selamat puji Tuhan ya Tuhan selalu tepat waktu Tidak pernah terlambat Linda Wijaya Shalom Kofilip Saya dari CGC164 Mau menyaksikan mujizat Tuhan Sejak 2015 suami didiagnosa hepatitis B Saat itu jumlah virus 290 Namun sejak tahun 2015 sampai 2021 Kita gak pernah cek lagi jumlah virusnya Awal tahun di 2022 ini Suami mengeluh perutnya sakit Akhirnya saya suruh cek lagi Dan jumlah virus serta hasilnya naik drastis menjadi 3.900 Akhirnya suami dikontrol rutin di rumah sakit Sutomo Suatu saat Waktu saat adu bersama Kofilip berkata Ada liver yang disembuhkan Seketika itu saya klaim untuk suami saya Akhirnya akhir September keluar hasil HBF HBV DNA Jumlah virusnya ternyata hanya tinggal 10 saja Dari ribuan 3 digit menjadi 10 saja Saya terkejut lihat hasilnya Akhirnya waktu kontrol saya tanyakan Apakah benar itu? Dan kata dokter Itu benar Puji Tuhan apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan Saya yakin angka 10 itu suatu saat akan berubah jadi 0 Thank you Kofilip buat pelayanannya yang sangat memberkati God bless you Saya amini Saya sepakat dengan iman Jika Anda menyaksikan saat ini ya Bahwa itu akan menjadi 0 Tuhan memerdekakan Kita akan sungguh-sungguh merdeka Ayu dari CG14 Family di Magelang Shalom Kofilip dan tim Saya ingin bersaksi atas kesembuhan anak kami yang begitu ajaib Pada 7 Juli saya melahirkan anak kami yang keempat Melalui sesar karena saya menderita pre-eklampsia Dan kehabisan air ketuban Hari itu kami sangat bahagia karena dikaruniai bayi laki-laki yang sehat Tapi paginya kebahagiaan kami berubah menjadi kesedihan yang begitu mengerikan Karena anak kami harus masuk ruang ICU dan dirujuk ke rumah sakit lain 2 Agustus dokter sudah pasar dan mengatakan jika anak kami sudah gak punya harapan lagi Hati kami begitu hancur Kami berserah dan malamnya ketika berdoa kami mendapat remah Bersuka citalah sebab hanya akulah Tuhan Saat itu kami bingung bagaimana bisa kami bersuka cita Sedangkan kondisi anak kami kritis dan divonis tidak punya harapan 3 Agustus kami mengikuti saat teduh bersama di depan ruang ICU dengan judul Memberi dengan Suka Cita Kami menerima peneguhan untuk tetap bersuka cita Dan sungguh ajaib tanpa perlu waktu lama Di 4 Agustus kami dipanggil dokter dan dokter bilang Hasil pemeriksaan anak kami semua bagus Dan sore itu juga anak kami bisa pulang dari rumah sakit Kami menangis terharu atas apa yang telah Tuhan janjikan Ternyata begitu cepat Tuhan mengenapinya Kami juga bersyukur Tuhan selalu tempatkan orang-orang baik di sisi kami Selama anak kami dirawat, teman-teman GMS Magelang Setiap hari datang untuk menghibur, menguatkan, membantu, dan mendoakan kami sekeluarga Thank you Pastor Philip dan tim Sukses selalu Tuhan berkati God bless you too sama-sama ya suksesnya Puji Tuhan untuk anak itu suatu hari siapa tahu saya bisa bertemu Haleluya Tuhan selalu tepat waktu untuk dia bicara, dia akan genapi Waktunya masuk ke hadirat Allah Sisikan semua tugas, tanggung jawab Sementara ini duduk di kaki Yesus Mari kita datang untuk mencari wajahnya Haleluya Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Kami cari wajahmu Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan Yang jauh dariku Ku panggil namamu Yesus Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Yang terluka Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Hati yang terukar, amin Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sungguh indah Sungguh indah kau Tuhan Oh, penuh kasih dah sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Yang terukar Kau mempercayai Sungguh indah kau Tuhan Kau tempat penghiburan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sumber pengharapan Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh onderkci Sungguh pekuatan Sungguh indah Sungguh indah Sujudi apanya Kubawa hidupku Kuterima anugerahnya Ya muniku dan bebaskanku Ya ubah hidupku Baru di haru hatiku Sesuatu terjadi Satakan di altarnya Sujudi di altarnya Sujudi di altarnya Kubawa hidupku Kuterima anugerahnya Ya muniku dan bebaskanku Ya ubah hidupku Baru di hatiku Sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Satakan di altarnya Sujudi di altarnya Kubawa hidupku Kuterima anugerahnya Ya muniku dan bebaskanku Sesuatu terjadi Satakan di altarnya Sesuatu terjadi 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 Alhamdulillah 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 pada waktunya ku tak perlu takut tak perlu bimbang tak perlu kuatir sebab semua indah pada waktu Tuhan Tuhan tidak pernah tinggalkan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan anak-anaknya semua indah pada waktumu Tuhan aku bersyukur kepadamu semua tepat semua indah di waktu Tuhan Haleluya 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 kami percaya ya Tuhan Yesus kau pegang kendali atas hidup kami kami tidak perlu panik tidak perlu khawatir kami tidak perlu takut dan tidak boleh bimbang sebab ada Tuhan dalam hidup ini Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan tidak pernah telat terima kasih Tuhan kepadamu kami serahkan hidup kami seluruh beritakan firmanmu agar kami mengerti bagaimana harus percaya kepadamu bagaimana seharusnya kami mengikutimu sampaikan sabdamu berikan clarity atau kejelasan lewat mulut hambamu semunyikan di balik salibmu selalu dalam nama Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan seperti saya katakan tadi di awal-awal pembukaan saat itu bersama hari ini jika Anda yang merasakan aduh terlambat sudah misalnya ada sebuah penyesalan ada suatu kejadian Anda tidak bisa lagi rewind atau putar ke belakang tidak bisa lagi undo your mistake atau tidak bisa lagi untuk memperbaiki kesalahanmu ingat dalam kamus orang percaya dalam Kristus tidak ada kata terlambat itu menjadi judul kita hari ini tidak ada kata terlambat buka bersama dengan saya di Yohanes fasal 11 Yohanes 11 ayat 38 sampai 44 saya bacakan ya maka masih gula pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu kata Yesus angkat batu itu Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati jawab Yesus bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengada ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdini disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku dan sesudah berkata demikian berserulah berserulah ia dengan suara keras Lasarus lasarus marilah keluar orang yang telah mati itu datang keluar kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi tidak ada kata terlambat justru ketika kita hampir menyerah atau mau give up malah jangan menyerah sebab mujizat sudah dekat misalnya kalau kita mau mendaki gunung dari jauh kelihatan gunungnya janji Tuhan itu kelihatan dari jauh tapi waktu dekat malah kita gak lihat gunungnya jangan sampai kita menangis lalu kita kalap dan berkata mana gunungnya mana gunungnya aku tersesat no kemungkinan besar gunungnya sudah ada di hadapanmu malah mungkin anda sudah mulai mendakinya janji Tuhan kelihatan dari jauh nampak jelas tapi waktu mujizat sudah semakin dekat biasanya disitulah kita digoda untuk lepas pengharapan putus asa itu suatu sinyal bukan sinyal dari Tuhan sebab Tuhan tidak pernah memberi kita roh kecewa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita benih-benih discouragement patah semangat itu bukan dari Tuhan tapi putus asa itu seringkali adalah panah api si jahat karena si jahat tahu mujizatmu sudah dekat jangan lemparkan haduk putih pada waktu kita merasa ah percuma malah justru kita harus lari sekencang-kencangnya kumendaki ke bukit sion kujalani bersama-sama kalau kita gak kuat sendirian minta yang lainnya doakan jangan putus pengharapan hari itulah seharus mati saudara-saudari saudari-saudarinya ini ya mereka semuanya sudah hilang sudah pupus semua harapan namanya orang udah mati kok mau diapain lagi kalau dia masih sakit keras masih bisa diusahkan apalagi kalau sakit ringan ayo cepat kita tangani dini karena masih ada besar sekali chance atau kesempatan tapi kalau orangnya sudah meninggal gimana mau diapain lagi tapi mari kita belajar hari ini bahwa dalam Kristus tidak ada kata telat ayat 38 yang dirasakan Tuhan ketika melihat kemustahilan di depan mata melihat Lazarus yang sudah jadi mayat maka masih gulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup ditutup erat dengan batu ayat 38 ini sangat gak manusiawi maksudnya sangat ilahi dan Tuhan mau kita naik kelas jangan suruh Tuhan jadi kaya kita jangan suruh Tuhan menjadi seperti anda dan saya kita yang harus naik pangkat iman itu mengangkat kita di level Tuhan bukan jadi Tuhan ya iman itu mengangkat kita untuk berada di posisi untuk melihat dari sudut pandang Allah mari kita lihat apa yang terjadi bukannya Yesus itu putus asa lalu melihat kemustahilan down hatinya waktu dia pergi ke kubur itu apalagi di depan mata kubur itu tertutup rapat apalagi belum lagi Tuhan Yesus itu datang beberapa hari terlambat kalau kita baca cerita atas-atasnya di ayat-ayat sebelumnya Tuhan sengaja gak mau datang tepat waktu menurut waktu manusia menurut waktumu dan waktuku untuk mengajarkan pada kita asal ada Tuhan gak ada yang namanya terlambat Tuhan itu bisa memutar balikan segala sesuatu maka masih gue hatinya bukannya Yesus jadi takut bukan Yesus jadi panik melihat waduh udah telat tau gitu titik-titik isi sendiri tau gitu aku datang lebih pagi kalau tau dari dulu aku pasti hindari Yesus gak begitu tapi masih gue kata masih gue itu bukan hanya belas kasihan itu iya karena compassion karena belas kasih Tuhan itu selalu menjadi cikal bagal mujizat terjadi tapi kata masih gue itu juga hatinya itu kokoh hatinya itu teguh tantangan itu justru membuat kita kuat loh jangan salah bukan malah membuat kita lemah kalau kita itu mengalami challenges ahead di depan sana ada hal-hal yang sifatnya susah sulit bukan turun gunung malah menanjak semakin sukar keadaan apalagi mustahil malah hati kita bukannya lemah harus semakin kuat dalam janji Tuhan hati kita harus diteguhkan oleh kuat kuasa roh kudus hati kita masih guh bukan kehilangan pengharapan atau pegangan kata Yesus coba lihat ayat 39 angkat batu itu dapatkah anda merasakan otoritas pada suaranya Yesus berkata angkat batu itu ini namanya strong heart hanyalah hati yang kuat yang bisa berkata kepada seseorang batu itu angkat memang ini adalah suatu ilustrasi angkat batu itu waktu itu Yesus sebagai langkah menuju Lazarus dibangkitkan kalau batunya gak diangkat gimana dia keluar nantinya ya kan sebelum mujizat terjadi itu ada langkah-langkah ke situ bagi Yesus sebelum Yesus melakukan mujizat itu membangkitkan Lazarus batu itu harus disingkirkan dulu kalau anda dan saya mau melihat pekarya Tuhan sekalipun nampaknya sekarang sudah terlambat singkirkan ragu-ragu singkirkan kebimbangan singkirkan itu ocehan dan omelan keluhan percuma ratapan-ratapan ratapan tidak mendatangkan kuasa tapi iman singkirkan angkat batu itu belajar untuk tegas kalau kondisi semakin susah di depan aku harus makin kuat jika gunung ini membawa aku perjalanan hidupku ke depan itu malah menanjak berarti saya harus bawa tongkat kokohkan hatimu dengan firman isi bensin dan peluru jangan malahan kita itu mendengarkan suara sendiri di dalam diri kita karena suara kita cenderung pesimis sebagai manusia justru kalau kita pesimis cari janji justru kalau kita empty kalau kita merasa hampa merasa kosong dengan semangat minta orang lain semangatkan doa-doa mereka bisa mengangkat kita doakan aku ya tidak ada salah tidak ada salahnya dengan kalimat itu itu bukan kalimat kekalahan itu permulaan kemenangan kita rendah hati aja please pray for me supaya aku kuat menghadapinya nanti lihat ya bukan hanya anda tabah anda akan keluar sebagai pemenang jangan hadapi sendiri Yesus berkata angkat batu itu itu menunjukkan bahwa our lord has a strong heart Tuhan kita punya hati yang kuat iya kan Yesus anak Allah mungkin kita bisa berdali jangan lupa loh Yesus juga 100% manusia seperti kita Tuhan Yesus waktu di baptis itu turun roh kudus ke atasnya selama masa pelayanannya di atas muka bumi Yesus bergantung dengan roh yang sama yang sekarang tinggal di dalam diri anda dan saya jadi sumber kuasa itu terbuka untuk kita juga bahwa kita juga bisa punya a strong heart kita juga bisa memiliki hati yang kuat Yesus berkata angkat batu itu Martha saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya coba lihat ya manusia biasanya akan menyanggah Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati sebenarnya Tuhan mau melakukan mujizat itu mudah tapi manusia yang suka membuat komplikasi sebenarnya iman itu simple-simple aja yang rumit itu pikiran kita Maria juga sama memang sih sangat-sangat lumrah yang dia sampaikan itu informasi itu fakta Tuhan ia sudah berbau my brother atau saudaraku ini udah baunya gak enak karena dia sudah jadi mayat selama 4 hari 4 hari ini ia sudah mati hampir seminggu loh dan jangan Tuhan jangan dibuka manusia itu kalau sudah kalau sudah melepaskan harapan itu seperti apa ya seperti misalkan kalau zaman waktu saya kecil lihat teman-teman main layang-layang saya juga pernah sih main layang-layang anda pernah gak lalu waktu layang-layangnya kena layang-layang orang lain lalu putus senarnya waduh cuma tinggal lihat bye-bye apalagi itu layang-layang kesayangan sudah dihias-hias yang besar lagi aduh diambil orang atau terbang inilah imannya Marta dia berkata Tuhan dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati jangan lupa dalam Kristus tidak ada kata terlambat kalau Tuhan gak berkata apa-apa ya apa kata tapi Tuhan sudah bilang sebelumnya di ayat-ayat atas tadi ya saya kasih aja langsung saya kasih aja ceritanya background story Tuhan udah bilang sama dia akulah kebangkitan kalau kita sudah terima remah berarti itu akan terjadi lain cerita kalau itu sugesti ini bukan sugesti Marta sudah menerima pewahyuan dari Tuhan bahwa Tuhan itu kebangkitan kalau aku hadir hari ini bukan nanti suatu hari orang mati dibangkitkan akulah kebangkitan kebangkitan bisa terjadi kapanpun saja kalau aku menghendakinya dengan kata lain Tuhan sedang membuat sebuah statement atau pernyataan kamu harus beriman bukan pada event di akhir jaman tapi Tuhan itu maha kuasa kapanpun dimanapun asal kamu masuk di dalam kairos atau masuk dalam waktu ilahiku apa yang kukatakan pasti akan terjadi masuklah dalam zonanya Tuhan masuklah dalam horizonnya masuklah dalam masuklah di dalam dunianya Tuhan jangan tarik Tuhan turun ke duniamu dan duniaku yang pesimis yang tidak percaya itu berkali-kali Yesus menegur murid-muridnya bukan Marta maupun Maria 12 murid itu you of little faith hai kamu angkatan yang tidak percaya hai kamu yang tidak beriman dalam hal ini sekarang Tuhan juga sedang mengoreksi Marta lalu ayat 40 Tuhan berkata bukankah sudah kukatakan kepadamu loh tadi kan aku sudah bilang sama kamu jika kau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah ya kan Tuhan itu gak pernah kasar gini ya kalau ada orang berdoa belum memperoleh mujizat janganlah anda tuduh dan tuding dia dan berkata kamu kurang beriman yang boleh tegur itu hanya Tuhan karena Tuhan itu sempurna kita selama masih gak sempurna sama-sama gak sempurna jangan saling mendahului saya gak pernah loh kalau doain orang orang yang gak sembuh lalu saya beritahu kamu kurang beriman enggak kalau memang ada satu orang yang saya perlu tuduh saya akan tudingkan jari kepada diri sendiri saya gak akan pernah saya gak akan pernah mendakwah karena pasien-pasien Allah atau orang lain datang kepada kami untuk didoakan itu mereka itu jiwanya berharga perasaannya itu sangat penting kami akan menjaga seperti biji mata never ya jangan pernah lakukan itu kalau anda pelayan Tuhan saya juga gak pernah tuduh diri sendiri kok asal kita udah tulus sama Yesus kita berdoa sembuh gak sembuhkan Tuhan yang urus asal kita percaya pengharapan itu gak mengecewakan lebih baik kita itu sampai mati mati dalam pengharapan daripada hidup gak mau percaya Tuhan tapi dalam hal ini Tuhan tegur Marta loh Marta ginilah kira-kira bahasa sehari-hari bukankah sudah aku katakan kepadamu aku kan sudah beritahu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengada ke atas dan berkata lihat ya Yesus ya Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku luar biasa loh Tuhan Yesus ini berdoa begini untuk jadi contoh bagi kita Tuhan gak perlu berdoa sebenarnya karena Tuhan lah doa we need to pray but he is the prayer ya kan kalau kita berdoa kita doa dalam nama siapa dalam nama Yesus kita ini perlu berdoa tapi Tuhan itu lah sang doa dia lah ya dan amin dia lah sang firman tapi doa doa begini untuk ngajarin kita nanti juga di ayat berikutnya dikatakan karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku ya kan jadi dia ucapkan doa ini Tuhan Yesus demi kita dan coba kita telusuri cara Yesus berdoa dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang berharga Yesus berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu belum apa-apa mujizat belum terjadi Yesus berkata aku bersyukur bukan panik sendiri orang kalau percaya Tuhan sudah terlambat dalam hal ini atau dalam hal apapun yang anda gumuli orang itu gak akan bisa bersyukur hatinya dipenuhi dengan penyesalan tuduhan dan kepanikan tapi Yesus berkata aku mengucap syukur kepadamu betapa indah karena engkau telah mendengarkan aku belum berdoa kok sudah yakin didengarkan ini luar biasa iman memang harus GR sih kalau gak GR namanya bukan iman gede rasa gitu lah ya itu slangnya bahasa Indonesia kalau yang menyaksikan ini dari yang gak biasa dengan bahasa bahasa jalanan kita kalau mau sama Tuhan itu harus gede rasa harus berbesar hati iman itu gitu sebesar-besar hati kita tetap iman kita biji sesawi kok jangan pernah kita merasa kita bisa outsize his miracles kita bisa iman kita bisa lebih besar lebih gede daripada mujizat yang akan diberikan never don't worry jangan khawatir besarkan iman sebesar-besarnya paling cuman utuh bulat biji sesawi yang kecil lebih kecil daripada padi disini Tuhan berkata karena engkau ya Bapak telah mendengarkan aku belum mulai doa sudah bersyukur doanya didengarkan coba itu berkata apa tentang doa doa Yesus doa itu adalah nafas iman jangan pernah berdoa kalau gak beriman dan kalau beriman jangan ragu untuk berdoa dan minta belum minta belum mengajukan proposal sudah berkata thank you ya sudah didengarkan wah luar biasa saya kagum sekali pada anak Allah aku tahu bukan aku diberitahu tapi tahu dengan segenap hati bahwa engkau selalu mendengarkan aku ayat 42 mengajari kepada kita that we must place our faith put our faith in the receiver of our prayer kita harus meletakkan iman kita pada dia yang mendengarkan doa kita jangan kita letakkan iman kita pada doa kita nanti kan kita akan uji-uji diri gak selesai-selesai nih kita akan evaluasi evaluasi introspeksi introspeksi selalu akan merasa kurangnya aduh aku kurang ini aku kurang itu masa mungkin Tuhan akan mendengarkan doaku mungkin kalau ditambah puasa atau gimana atau doanya lebih yakin gimana diiman-iman nih gitu baru merasa mantap atau kalau didoakan oleh seorang hamba Tuhan kalau anda meletakkan terlalu banyak emphasis atau penekanan dan iman kepada pendoanya percayalah kelihatan banyak celanya gak jadi tuh iman iman itu pasti akan gak utuh gak bulat akan retak-retak tapi kalau kita letakkan iman kita seperti doa Yesus pada dia yang menerima doa kita aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku wow ini karakter Allah dia selalu mendengarkan kita bukan karena kita sempurna tapi karena dia mengasihi kita karena dia setia Yesus letakkan imannya hari itu sebagai anak manusia pada Bapak yang mendengarkan doa pada moralnya dan karakternya then we no longer see our shortcomings kita gak akan melihat lagi kelemahan kekurangan kita sebagai rintangan doa kita sendiri kita melihat semakin lemah kita semakin besar anugerah yang menjemput kita ini ajaib doa Yesus ini penuh dengan hikmat aku tahu ayat 42 sekali lagi ya bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus yang telah mengutus aku nah saya ulangi lagi kalimat terakhir di ayat 42 supaya mereka percaya itu supaya kita percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku jangan hanya taruh iman pada dia yang menerima doa kita taruh lah iman juga pada pengantara doa kita kita kalau doa selalu di dalam nama Yesus doa kuku panjatkan di dalam nama Tuhan dialah pengantara doa kita bukan hanya penerima doanya tapi pengantaranya bukan hanya the receiver of our prayer but the mediator of our prayer saya kalau berdoa doa saya dijawab bukan karena manis kata-kata saya atau fasilida doa saya dijawab bukan karena saya itu sempurna doa saya dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama catat itu doa saya dan doa anda dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama nama Yesus supaya mereka percaya pertama kepada Bapak supaya mereka percaya kepada aku ini kata-kata Tuhan sesungguhnya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Tuhan Yesus juru selamat kalau kita sempurnakan kita gak butuh dia justru karena kita ini orang berdosa yang gak sempurna dan doa kita itu gak layak diterima tapi gara-gara di send buttonnya atau tombol kirimnya itu nama Yesus itu bukan mantra tapi karena kita berdoa tulus pada Yesus itu nyampe ke Bapak bukan karena doa kita tulus tapi karena dipanjatkan dalam nama Yesus dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras wow dengan suara keras bukan dengan mermering atau bukan dengan menggumam Lazarus keluarlah iman iman tidak perlu besar iman tidak harus besar itu yang selalu digembar-gembarkan orang aduh imanku kecil atau aduh aku aku kalau bisa punya iman segede orang itu imannya sebesar dia gak iman itu tidak perlu besar iman itu harus lantang jelas keras suaranya harus keras makanya kalau berdoa itu jangan tanggung kalau saya berdoa saya berdoa sungguh-sungguh kalau saya tengking setan saya gak berkata dalam nama Yesus saya akan berkata dalam nama Yesus bukan di volume suaranya tapi kemantapan hatinya orang yang mantap gak akan ragu orang yang mantap tidak akan lembek orang yang mantap tidak akan kayak orang kalau gak percaya diri gitu seperti misalnya kita sendiri atau orang lain bicara sama kita betulkah betul gak ini kamu yang lakukan iya gak jelas itu loh mulutnya pun tidak tidak mengutarakan gak mengucapkan suara yang bisa yang mudah didengarkan orang harus menjemput suara orang itu apa-apa kamu ngomong apa apa-apa anda bilang apa iya iya orang yang malu-malu gak bisa faith must be loud faith doesn't have to be large berserulah dia dengan suara keras orang yang telah mati itu datang keluar lihat ya ayat yang terakhir orang yang mati itu datang keluar kain dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh kata kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi coba lihat ya tadinya mereka mengira Yesus terlambat memang sih 4 hari telat tapi ingat ya kalau Allah datang terlambat sebenarnya dia bukan telat dia menguji iman kita dan kalau seolah dia terlambat nanti waktu mujizat terjadi segala sesuatu terjadinya begitu cepat kita yang malahan telat maksud saya apa tadinya kan mereka kira Yesus terlambat tapi waktu terjadi mujizat lihat sekarang siapa yang di belakang sampai Yesus harus harus cepat-cepatin mereka Yesus berkata ayo-ayo buka kain-kain itu cepat dong biarin dia pergi wong ini orang kok bukan mayat kok masih dibungkus dengan kain kapan kok mukanya masih tertutup dengan kain peluh makanya jangan mengeluh kenapa Tuhan lambat nanti kalau mujizat terjadi anda gak ready infrastrukturnya belum ada sifat karakternya belum nyampe waktu waktu kemuliaan dinyatakan waduh ternyata wadahnya gak ada disana tidak bisa menampung semua berkat yang Tuhan beri tidak bisa bahkan memanage atau mengatur semua mujizat yang terjadi makanya itu sebelum mujizat terjadi mari kita sungguh-sungguh persiapkan diri jangan tuduh Tuhan terlambat karena waktu Tuhan mujizatnya terjadi segala sesuatu terjadinya akan terlalu cepat hingga nanti kita menemukan diri kita berada di baris paling belakang ternyata kita yang telat paham maksud saya Tuhan diberit bilang empat hari terlambat datang tapi sekali mujizat terjadi mereka melongo saja kasihan tuh Lazarus pria itu masih kain kapan ini manusia sekarang sudah hidup kembali kok masih jadi mumi ayo cepat quick 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 kata bukalah kain-kain itu anda bisa rasa gak tonasi Tuhan seperti terburu-buru tergesa-gesa ayo dong ayo dong buka kain itu jangan hanya dipelototin saja jangan hanya diliatin cepat buka kain itu biarkan dia pergi let him go he's alive dia hidup haleluya saya kasih rangkuman ya tidak ada kata terlambat sebagai berikut ada tiga poin seperti biasanya satu tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat itulah artinya masyigu bukan hanya belas kasih tapi strength of heart kekuatan hati ingat ya Tuhan tidak ada kata terlambat kalau kelihatannya mujisat kok gak datang-datang kuatkan hatimu justru hati kita harus semakin bandel semakin percaya semakin berharap sama Tuhan semakin bersyukur semakin masyigu tantangan yang berat itu bukan kutukan tantangan yang berat itu adalah berkat justru menjadikan hati kita makin kuat coba lihat ya orang yang gak pernah ngalami tantangan karena gak berbuat apa-apa dan tidak berbuah lihat orang-orang seperti itu gak kuat-kuat juga siapa bilang absennya masalah itu membuat kita kuat bukan tapi hadirnya Allah yang membuat kita kuat termasuk di tengah-tengah masalah kita tantangan yang berat justru jadikan hati kuat dua Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah Tuhan tegur martah loh karena aku sudah ngomong sama kamu bukankah sudah aku katakan kepadamu kalau kamu percaya saja kamu kan lihat kemuliaan Allah ya kan aku kan sudah bilang kalau aku kebangkitan bukan nanti akhir jaman akulah segala jaman Allah segala jaman wow Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah Pastor Philip sudah terlambat dalam kasusku sudah telat gak mungkin aku bisa diampuni siapa bilang aku gak mungkin bisa bertobat menurut siapa hidupku masa lalu itu wah tuh semua itu kegelapan saya itu betul-betul sangat tertanam dalam kuasa gelap masa mungkin saya bisa hidup baru nanti saya mau makan apa kalau saya hidup baru itu menurut Anda menurut kita yang kurang percaya bagi Tuhan gak ada namanya terlambat orang yang suka mengeluh terlambat sudah too late too late my brother too late too late my friend justru orang yang suka ngomong gitu harus bertobat ketiga orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah catat aja ini kalimat ya nomor tiga ini merupakan remah dalam hidup saya kadang-kadang waktu saya itu pikirannya jadi rumit sendiri saya merem dengan ini pokoknya yang percaya akan melihat kemuliaan Allah udah ini saya jadikan pegangan dalam hidup saya di masa-masa kritis dalam hidup saya di masa-masa krisis saya akan krisis kepercayaan maksud saya saya akan selalu mengucapkan kalimat ini asal aku percaya only believe all things are possible asal aku percaya saja aku akan melihat kemuliaan Allah let your faith be simple iman itu harus simple aja sederhana yang membuat rumit itu pikiran kita jadi kalau pikiran kita komplikasi udahlah kembali ke iman aja taruh semuanya kalau kita gak tinggalkan berapa hari masuk hadirat Tuhan secara sengaja tutup pintu di belakang itu paling kan cuman satu jam atau berjam-jam gak ada salahnya kalau saya sudah keruh tidak tahu harus berbuat apa lagi bahkan gak ngerti harus mikir gimana saya masuk hadirat Tuhan saya akan nyanyi-nyanyikan saya akan terus mengucapkan kalimat ini Tuhan aku percaya kepadamu entah gimana melawan arus aku tetap taruh percaya pada Yesus somehow pokoknya pasti Tuhan buka jalan orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah waktu pikiran saya menjajah saya akan kembali sederhana saya masuk hadirat Allah just percaya saja biasanya keluar dari ruang doa saya pikiran saya jernih tiba-tiba tadinya hanya lihat problema sekarang lihat solusi si kalau orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat Allah bukan hanya kemuliaan Allah mereka akan melihat Allah bekerja bukan hanya solusi diberi nanti mujizat pun terjadi yang di luar kendali kita Tuhan akan bekerja dan turun tangan atas hidupmu tiga poin ini catat baik-baik tidak ada kata terlambat remah yang kita terima tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat dua Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah tiga orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah kita nyanyi satu lagu ya kita memuji Tuhan dan kita kuatkan hati kita dalam iman untuk menerima mujizat bagi kehidupan Anda hari ini Haleluya Yesus Tuhan Tuhan mulialah namanya Yesus Allah ku besar kasihnya dahulu sekarang dan sampai selamanya kasihnya kasihnya sampai selamanya sampai selamanya kuasanya 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 tak pernah berubah dia sanggup Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dia sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka menyembuhkan yang menderita dia sanggup memulihkan hidupku dari awal kita nyanyikan Yesus Tuhan mulialah namanya Yesus Tuhan mulialah namanya Yesus Alaku Yesus Alaku besar kuasanya dahulu sekarang dan sampai selamanya dan sampai kuasanya tak pernah berubah sekali lagi Yesus Tuhan haleluya Yesus Tuhan mulialah namanya Yesus Alaku besar kasihnya Alaku besar kasihnya Tuhan dahulu sekarang dan sampai selamanya kasihnya tak pernah berubah yang sanggup Yesus sanggup sanggup melakukan perkara yang besar dia sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka menyembuhkan yang menderita dia sanggup memulihkan hidupku dia sanggup dia sanggup Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dia sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka terluka menyembuhkan Wednesday terluka menengah sanggup memulihkan yang terluka menyembuhkan yang terluka menyembuhkan yang menderita dia sanggup Memulihkan hidup Memulihkan yang terluka Mari klik dengan iman Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupku Oh Ramayase Oh Ramayase Biarlah maya Biar roh kudus mengalir Semua kita menyembahkan dalam roh Yang sudah bisa berbahasa lidah Terutama mari kita berdoa Di dalam kuasa roh kudus Bangun manusia rohmu Bangun manusia rohmu Oh bangun imanmu Oh Ramayase Oh Ramayase Oh Ramayase Inalalamayase 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 Haleluya Saya ingin Anda melakukan sesuatu Di komentar maupun di live chat Tuliskan Apa yang Anda anggap sudah terlambat Dan Anda mau mengharapkan mujizat Apa yang terlambat Tapi justru Anda minta Agar Tuhan memberikan Mujizat Di sana Mungkin itu relationship Hubungan Mungkin itu Kesehatan Kesehatan yang sudah mundur Sakit penyakit yang parah Atau mungkin Ya tadi Relationship atau hubungan tadi Yang sudah Kayaknya Gak mungkin bisa pulih Atau Kondisi di sekeliling Anda Atau Keadaan di dalam hatimu Aku ini sudah jauh dari Tuhan Gak tahu Apapun Apapun itu Tuliskan sekarang Saya mau doakan Anda Tuliskan Apa yang menurut Anda Secara manusia nih Apa yang menurut Anda Sudah terlambat Tapi hari ini Anda mau percaya Mujizat Tuliskan Saya akan doakan Cepat dituliskan Karena saya akan Tumpang tangan dulu Anda juga bisa Mengulurkan tangan Kalau Anda sudah selesai Nanti Menuliskan Kita berdoa Di dalam nama Yesus Mari Saya bawa semua Yang kata Keluarga saat edu Terlambat Ke tahta Tuhan Dimana ada Mujizat Ya Tata kasih karunia itu Untuk menerima Rahmat Ya Tuhan Jamahlah Situasi itu Atau kondisi itu Atau keadaan Atau ya itu Yang mereka katakan Sudah telat Di dalam nama Yesus Putar balikan Kau sanggup Membatalkan kata Too late Terlambat sudah Demi nama Yesus Haleluya Anda bisa letakkan tangannya Saya merasakan Ada satu orang yang Ada satu orang yang Memikir-mikirkan Untuk tidak lanjut kuliah Karena kondisi ekonomi Jangan Tidak ada kata terlambat Cepat Anda mendaftar Kayaknya Anda sudah lewati Satu semester Daftar Tuhan nanti akan cukupkan Lihat nanti Setelah saya berkata ini Tuhan buka tingkap langit Di dalam Nama Yesus Ada satu orang lagi Yang puntung Tengah-tengah Dia sudah hampir Dia hampir aja Mendapatkan S2 Atau Master degree-nya Tapi Dia terpaksa quit Pumpung masih-masih Bisa dilanjutkan Lanjutkan segera Jangan berhenti Saya kok merasakan Ada beban Rokudus berkata Tentang sekolah Beberapa orang Dalam Nama Yesus Ada seorang suami Yang mau kembali Ke istrinya Tapi sudah terlalu terluka Itu istrinya Dikianati Terus-menerus berkali-kali Gak ada kata terlambat Minta maaf Saya doakan Hati istrimu yang kepahitan Akan Tuhan lembutkan Di dalam nama Yesus Kristus Saat ini juga Aku deklarasikan Dan dengan iman I speak Healing for that relationship Kesembuhan Untuk hubungan tersebut Di dalam nama Yesus Progressive healing Kata Rokudus Dan And regressive cancer Progressive healingnya Kesembuhannya Progressive Tidak instant Tapi cancer Atau kanker Anda yang stadium 3 itu Akan regress Akan terjadi kemunduran Maksudnya kemajuan Dalam hal kesehatan Tapi kankernya itu Mundur Mundur teratur Nanti Anda ke dokter lagi Dari stadium 3 Akan turun lagi Dua Satu Dari penyebaran Lalu hilang semua Penyebaran itu Masih ada di tempat asalnya Lokasi awal kanker itu Tapi nanti Setelah datang lagi Itu gak ada Sudah Kankernya itu Countdown 3 2 1 0 Dalam nama Yesus Untuk pasien kanker tersebut Aku tengking kankernya Di dalam nama Yesus Oh haleluya God is so good Saya bisa rasakan hadiratnya Manis sekali Manis sekali Dapatkah Anda merasakan Hadirat yang sama itu Tuhan gak terlambat Dia sengaja datang 4 hari telat Untuk mengajarkan kepada kita Bahwa Tuhan Selalu tepat waktu Dan mujizatnya Datang cepat Haleluya Mari kita mengangkat tangan kita Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulikan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup memulikan hidupku Dia sanggup memulikan hidupku Dia sanggup memulikan hidupku Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat dari ala Bapak putra dan roh kudus Terima kasih Tuhan yang selalu tepat waktu Thank you Jesus Dalam nama Yesus Haleluya Amen Amin Mari nyanyikan lagu ini pun sama-sama Come on Biarpun gunung-gunung berancang Dan bukit-bukit pun bergoyak Tapi kasih senyapu tak akan Beranjak daripu Biarpun gunung-gunung berancang Dan bukit-bukit pun bergoyak Tapi kasih senyapu tak akan Beranjak daripu Tak akan Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihi Tak akan Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan bergoyak Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihi ku Come on Biarpun gunung-gunung berancang Dan bukit-bukit pun bergoyak Tapi kasih senyapu tak akan beranjak Tapi kasih senyapu tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihi ku Tak akan Tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan bergoyak Tak akan bergoyak Demikianlah firman Tuhan Dan mungkin-mungkin ku bergoyang Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku Tak akan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang Tak akan beranjak, tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi Dia mengasihimu God bless you Bye-bye Ya Allah engkau lah rinduku Jiwaku haus kepadamu Seperti tanah kering, tiada berair Tak tahanku menantikanku Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Terkagumkan kemuliaan Yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Terkagumkan kemuliaan Yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Terkagumkan kemuliaan yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Di binatangai yesus Supremeta 해 Terkagumkan kemuliaan Yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Terkagumkan kemuliaan Yesus Dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Oh, kami tinggikan engkau, Yesus. Oh, kami tinggikan engkau, Yesus. Terima kasih Lebih dari sekalanya Kami rindukan engkau Yesus